Salah satu Youtuber All Korea yang pernah tinggal di Indonesia Dan kemarin tuh dia memang sempet kena Ada berita lah yang kurang mengenakan Halo Michi, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Hari ini kita akan nge-review produk baru lagi Ini produk datangnya sebenernya udah lama sih Dan aku nyobain produknya dulu Supaya make sure nih mau nge-review apa sama kalian Hari ini kita mau nge-review Garden Glass Thin dari House of Horns Kayak gimana sih produknya, apakah worth untuk dibeli Yang paling penting itu, ini tuh kan produk termasuk kayak produk Korea gitu ya Apakah warna-warnanya pas dipake sama kita-kita yang punya kulit sawah matang dan juga bibir hitam Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Yang mau kita bahas hari ini produk Garden Glass Thin Ini tuh produk dari House of Horns House of Horns ini punyanya Sunny Dahye Salah satu Youtuber Korea yang pernah tinggal di Indonesia Dan kemarin tuh dia memang sempet kena ada berita lah yang kurang mengenakan Tapi di kesampingan dulu untuk urusan masalah pribadinya Hari ini kita akan bahas mengenai produknya Karena terakhir itu kan si House of Horns ngeluarin blush on cream ya Dan menurut aku blush on creamnya itu bagus Nah makanya aku penasaran banget nih sama si Garden Glass Thin-nya Kemarin aku beli di Sosiola dengan harga Rp110.000 Buat aku untuk produk makeup, lip tint Rp110.000 Rada lumayan pricey Karena sekarang tuh lip tint harganya murah-murah banget kan Nah itu juga salah satu yang bikin aku penasaran Karena apakah dengan harga segitu produknya beneran bagus atau enggak Akhirnya aku memutuskan 3 shades Ini aku punya yang Red Rose, shades 01 Terus aku juga punya shades yang Vintage Tulip, shades 03 Dan yang terakhir ini ada yang Orchid, shades 06 Sebelum kita bahas mengenai produknya Aku mau nunjukin dulu sama kalian swatch-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini swatch-nya menurut kalian aku paling bagus pakai yang warna apa dan pilihannya yang mana Kalau aku sendiri aku suka banget sama yang Vintage Tulip Dan si Vintage Tulip ini tuh kalau kalian punya kulit sawo matang Kalian bakal jatuh cinta banget sih sama produk ini Karena ini begitu aku pakai ini langsung masuk ke tas aku Ini bagus banget warnanya Aku ngerasa bibir aku kelihatan cantik tapi tetap natural tapi tetap kelihatan dandan Nah untuk packagingnya sendiri ini tuh super cute banget dan bener-bener terlihat seperti makeup Korea Seperti kita tahu packagingnya tuh tidak pernah failed Warnanya kuning dan warna kuningnya tuh kuning-kuning pastel gitu Ada tulisan house of hernya Terus kalau misalnya pertama kali beli dia ada segel stickernya Jadi kita make sure bisa tahu ini produk masih baru atau enggak Untuk aplikatornya ini aku suka sih aplikatornya Dia bisa ngangkat produk lumayan banyak dari tempatnya Terus bisa ngeaplikasiin di bibirnya cukup enak Untuk netonya sendiri dengan harga Rp110.000 kita itu dapat produk yang 4 gram Ini udah ada Bepomnya juga ya sudah tentu Terus produknya gimana sih setelah dipakai Oh iya tadi aku mau sebutin ini tuh untuk shadenya yang shade 01 Red Rose warnanya tuh lebih ke merah Terus yang Vintage Tulip itu lebih kayak ke coklat gitu Sedangkan untuk yang Orchid itu merah tapi lebih ke agak-agak ungu sih warnanya Setelah aku review beberapa hari dan aku bawa-bawa ini produk Aku bisa memutuskan kalau menurut aku ini produk worth it dengan harga segitu Karena yang pertama pada saat pertama kali ngeaplikasiin produknya Dia itu ada kerasa kayak lip gloss Jadi agak-agak kayak lengket Tapi pada saat dipakai ada efek shiny di bibir kitanya Tapi kalau kalian mau pakenya tipis-tipis juga oke sih Itu bener-bener memperlihatkan bibir jadi kelihatan sehat banget Terutama buat kalian yang punya kendala bibirnya gampang kering Apakah transfer kalau misalnya produknya masih ada oilnya Terus masih kayak agak-agak lengket Dia masih transfer si produknya Tapi kalau lama-kelamaan udah dipakai makan, dipakai minum Nanti dia lama-kelamaan juga akan meninggalkan stain warna yang cantik Dan baru itu dia transfer proof Nah tadi di swatch aku nunjukin kan Pada saat dipakai, pada saat produknya masih kelihatan basah dan glossy Dan yang terakhir pada saat produknya itu sudah tinggal stain-nya aja Nah aku sendiri suka banget sih warna stain dari si vintage tulip ini Karena si warna stain-nya itu terlihat seperti bibir aku natural gitu Nah terus kalau misalnya udah stain dia tahan gak sih seharian? Kemarin sih aku nyobain kalau misalnya kita pakai seharian Warna stain-nya tuh awet banget Jadi gak perlu di touch up pun warnanya tetap ada Jadi kayak kita udah pakai tinggal stain-nya Kita pakai makan, kita pakai minum seharian Tetap meninggalkan warna yang oke Tapi kalau kalian pengen, ah tapi pengen ada efek glossy-nya lagi Tinggal di aplikasiin lagi aja produknya Terus kendala yang aku tidak suka dari Lipton itu Nah Lipton itu gampang bikin bibir aku kering Kalau untuk produk ini so far gak bikin bibir kering Walaupun dipakai lama Ada beberapa Lipton yang pada saat dipakai tuh Keliatannya basah, oil, kayak melembabkan Tapi begitu beres atau begitu si produknya hilang Cuman tinggal warnanya aja Si bibir tuh malah jadi kelihatan gak sehat dan kelihatan kering banget Tapi kalau untuk produk ini tuh dipakai seharian Dia gak bikin bibir aku kering Dan cukup bagus gitu hasilnya Nah untuk produk ini tuh dia mengandung ekstrak madu Vitamin C, Sunflower Seed Oil Vitamin E, Hyaluronic Acid Dan UV Filter Agent Nah kandungannya sendiri sih kalau dilihat dari sini Oil-oilannya lumayan ya Terus ada Hyaluronic Acid Makanya dia bisa melembabkan bibir aku Kalau misalnya aku merekomendasikan kalian Pakainya yang Vintage Tulip sih Itu udah paling oke Apakah enak dipakai ombre satu produk ini doang? Yes ini enak banget dipakai ombre satu warna doang Jadi cuma dipakai di bagian dalam bibir Nanti dia akan terlihat merona dan terlihat natural Terus kalau Lip Tin biasanya ada rasa-rasa pahit yang aneh Yang tidak enak gitu ya pada saat dijilat Kalau ini sama sekali gak ada rasanya Sehingga pada saat dipakai dia bener-bener kerasa lebih nyaman Apakah aku akan merekomendasikan produk ini? Yes Aku akan merekomendasikan produk ini Karena menurut aku produk ini emang beneran bagus gitu Terutama warnanya Beberapa kali aku beli Lip Tin Korea Secara tekstur enak Gak bikin bibir kering Tapi warnanya terlalu neon Atau warnanya terlalu pink Atau untuk undertone yang cool Nah untuk warm kayak aku tuh warnanya jadi aneh banget Nah kalau ini tuh gak sama sekali Dan menurut aku segala hal yang aku suka pada Lip Tin Ternyata ada di produk ini Karena dia nyaman banget dipakai Di samping semua berita-berita tentang Sunny yang katanya begini katanya begitu Ini kita bahas pure tentang produknya Dan menurut aku produknya oke Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Menurut kalian aku paling bagus pakai warna yang mana Atau kalau misalnya kalian udah punya produknya Kalian tulis di kolom komentar Kalian punya warna apa Dan kalian suka gak sih sama produknya oke Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglisius S nya ada dua Aku punya channel Telegram yang akan membahas tentang skincare Tentang makeup, dan tentang semuanya Kalau misalnya kalian mau join Nanti linknya aku taruh di description box Oke sampai ketemu di video berikutnya Ciao Sampai ketemu di video berikutnya